Kata namid tajtamiu malaikatul layli wa malaikatul nahari fi waktil fajri Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar Menyertai orang-orang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kalimat Qur'annya Inna Qur'anul fajri kana mashhuda Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh Itu semuanya didengar langsung disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya Karena itu ketika ada orang berdoa Bukan sekedar doa di waktu subuh Disampingnya banyak malaikat mengaminkan Ya Allah berikan sikulan ah Ya Allah rukunkan kami Ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan Malaikat menyampaikan amin Kabulkan ya Allah Cuma memang sifat malaikat ugoib tak tampak Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa Tak jadi ibu berdoa Ya Allah Mohon lancarkan urusan hamba Amin Samping Siapa? Malaikat maut Tapi tenang saja Bukan ke kamu kok Saya mau datang pada sipulan dulu Tak jadi kita berdoa Ya kita mohonkan Amin 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 Doa Istighfar Astagfirullah 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 Malaikat mengatakannya Allah ampuni dia Ampuni dia Ampuni dia Sahar namanya Sahar 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 Ada orang ahli istighfar Sebelum subuh Dan disebut oleh Allah Langsung dalam Al-Quran Ini calon penghuni surga Di ada calon penghuni surga Yang sedang beraktifitas di bumi Apa diantaranya? Wabil asharihum yastagfirullah Di waktu sahar menjelang fajar Dia berburu istighfar Bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah ampuni saya Ya Allah ampuni saya Ya Allah ampuni keluarga saya Ya Allah ampuni masyarakat saya Ya Allah ampuni tetangga saya Ya Allah ampuni kawan saya Minta Itu ahli surga Ahli taman surga Orang takwa Yang sedang beraktifitas di bumi Itu dalil yang ada di Quran Surah ke-51 Ayat 15 Sampai dengan ayat 23 Di ayat 18-nya Wabil asharihum yastagfirullah Ini kalau kualitas subuh ini Kita maksimalkan seperti ini Sebelum subuh datang Istighfar Astagfirullah Koreksi diri Allah Saya banyak maksiat Ya Allah Bagaimana kalau saya wafat sekarang Ya Allah Tentu wafat Kita itu akan meninggal Kita akan wafat Kita akan pulang Kita akan mudik kembali kepada Allah Apa tidak malu Kalau pulang membawa banyak dosa Tentu wafat now Tentu wafat now